Lebih kenyak nyobe atau Patricio Jimenez? Patricio Jimenez Pernah mencetak gue Ditutupin, fenomenal Pertama-tama saya bakal nanya ke Makanan dulu sebelum ke persif Oke, kopi atau teh? Saya, kopi Kopi itu Bisa jadi sumber semangat Sumber semangat? Iya, itu aja saya mau menggambarkan kopi Kopi adalah semangat Kopi pahit, kopi manis? Pahit dong Kenapa pahit? Kopi harus pahit Kopi harus pahit Seperti hidup harus pahit ya? Nggak lah, hidupnya harus senang Mie kuah atau mie goreng? Saya, mie kuah Alasannya, ada kuahnya Ada kuahnya, jadi lebih banyak Lebih banyak, iya Kalau nonton persif jadi Bon Jovi Ngemilnya sambil ngemil makanan manis atau makanan asin? Saya, asin Asin Apa tuh yang asin? Ada banyak lah Kacang-kacangan, asin ya Gorengan Gorengan Bala-bala gitu Bala-bala, iya Lebih nonton di Stadion Gebella atau di SJH? Saya di Gebella Sudut pandangnya dari manapun enak nonton bolanya Oh Sudut pandangnya Tapi biasanya Balik lagi ke SJH Elehan Way di Gebella Itu mah Itu mah Miliknya sugesti Suggesti Lebih ke tema atau Sinta Wicay? Kalau golkiper Tema Mursadat? Ya Tau Tema Mursadat anak muda tau 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 ya Saya Lebih ke Indonesia Tema Mursadat? Oke Kenapa alasannya? Indonesia Oh Indonesia Oh iya Dia orang Indonesia Bukan orang Hapun Hapun Siap Sekarang lebih ke Nyek Nyobe Atau Patricio Jimenez Patricio Jimenez Kenapa? Dia nya Pernah mencetak gol Ditutupin Fenomenal Penalti Dengan mata tertutup Tau Oke Tau Itu tahun 2000 berapa ya? Rambutnya masih goto Ya Ditutupin matanya Dan gol Patricio Jimenez Pemain Amerika Latin Terus Dia nya Sekarang masih di Indonesia Ada Masih? Ada Masih ada Sekarang Dia nya gak pulang Apa sekarang? Sekarang Jadi Pekerja sosial Yang urusin sepak bola lah Kemana-mana Saya lihat ada Terus Dia dulu mainnya Kayaknya di gelandang bertahan Mungkin Atau back Iya Gelandang bertahan Iya Dianya sangat Sangat Mainnya keras lah Jadi Tipikal Amerika Latin Terus Skill nya Mupuni Terus Tingginya Terus Memperhatikan Daya Juang Yang Keren Dan mengajak Semua pemain Untuk tetap semangat Dengan teriakan-teriakannya Mosesaki Atau Marcio Sousa Marcio Sousa lah Lebih banyak mencetak gue Paling banyak mencetak gue? Lebih banyak ya Kalau Mosesaki Kenapa? Nggak dedor? Gimana? Ya Setelah tetap Sousa Sousa ya Siap Marcio Sousa Atau Belen Coso Masih susah Kenapa kan Belen Coso? Belen Coso nggak lama Terus Nggak banyak Mencetak gol juga Saya seneng Pemain depan Yang banyak mencetak gol Oke Sucau atau Mbida Messi? Sucau dong Sucau Mencetak gol Ketika tenangan Penjuru Langsung gol Sebuah gol disumbangkan Dan dengan cara yang cukup luar biasa Dicetak dari sebuah Tendangan sudut Ada Kan itu Bida Messi juga Tendangan jauh Pak Lebih susah Dari pinggir Daripada depan Sucau mencetak gol Dari tendangan penjuru Masuk langsung Ada Tau nggak? Tau Tau Zaman Budi Sudarsono Ya Aduh ini pengalaman Vakulanya Mantap Budi Sudarsono Atau Erlangga Suci Suci Budi Itu Budi Erlangga Itu bareng Ya Erlangga Sama Budi Budi pemain nasional Erlangga juga Sempat main nasional Ya Tapi nggak lama Karena saya Temanan sama Erlangga Erlangga Sekarang sering Temu Bahaya nanti Kalau Main aman Pahaya rumah Ngewen aman Harus aman Lorenzo Kabanyas Atau Eka Ramdhani Kalau dari Ini ya Maksudnya tenangan bebasnya Dua-duanya itu masih Wow Eka Ramdhani Saya mau lokal Apapun itu Lokal? Iya Tapi kalau Lorenzo Kabanyas Bagus Bagus banget Bagus banget Tapi Bisa ditingkatkan Eka Ramdhani Untuk Hampir menyerupai Kabanas Tapi kan Eka Ramdhani Juga Pemain nasional Terus Diambil Dari klubnya Mana-mana juga Ngambilnya Pemain jadi Oke Eka Ramdhani Markus Atau Made Made lah Pemain berjuara Kan sama-sama legend Enggak lah Pemain berjuara penting Pemain berjuara Bang Made kan Salah satu solusi Untuk membawa Untuk Memperkuat lini belakang Persib ya Waktu dulu Itu kan susah ya Ada Di Persib Ada keperbagus Nah Made diambil Dari pemain yang pengalaman Kan mainnya Dimana-mana Dianya Terus disini Ternyata betah ya Lama Sampai sekarang Masih main ya Oh iya Jadi Made membuat Persib juara Made kan Menepis Salah satu Tendangan Persibura Waktu itu Waktu juara 2014 Nyeq Nyobe Atau Abanda Herman Nyeq Nyobe Apa Abanda Herman Nyeq Nyobe Kenapa Karena Abanda pernah Main di klub itu Witan Atau Asnawi Oh anjir Witan sama Asnawi Sama Dunurnya Bagus Iya Itu gimana tuh Kalau saya Lihatnya Etos semangat Etos kerja Asnawi Asnawi Ngotot Tidak punya Takut Gabret Semuanya Terus Nupun Terus Skillnya Juga Full Asnawi Asnawi Jola atau Beckham Beckham lah Kemarin Cetak doang Kemarin Oh iya Beckham lah Kalau dua-duanya Dimainin gimana Nyetel gak Menurut Pak Hero Satu darah Terus Dari kecil Bareng Kayanya bisa Nyetel Bisa Tapi kurang Besar Harusnya Satunya Ada yang Kan Itu gelandang Serang Sama gelandang Bertahan Ya Salah satunya Ada yang Badan besar Oke Siap Abah Gomez Atau Janur Janur lah Lokal lagi Kurang Bandung Oke Siap Ganti pertanyaannya Bawa juara lagi Janur Abah Gomez Atau Robert Robert lah Support sewa Masih main ya Siap Masih Secara Statistik Secara Apa Hitung-hitungan Lebih bagus Selene Daripada Gomez Karena konsisten juga Di kelas men Sekarang Tidak pernah turun Di bawah Lima Jadi Terus Statistiknya Stabil Di atas Anjrok Dikit Naik lagi Naik lagi Gozali Atau Fred 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 Melewati Pemainnya Satu dua Kau main bisa terlewati Motot Motot Dan Langsung Menusuk ke Kotak 16 Nick Weepers Atau Iguonevo Saya Nick Clever Kenapa Nick Dudunya Bagus Dudunya Bagus Nick Clever Keras Kerasnya Terus Pas Adu Bodinya Terus Bodinya Tunggu Besarnya Terus Agility Lebih Bagus Agility Lebih Bagus Kelas Agility 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 Ya Bersyukur Tapi Bentuk Rasa Syukurnya Gimana Dari Pribadi Pak Heru Dulu Saya Apa ya Ada rencana Ini kan 10 pekan lagi Kurang lebihnya Dibotakin 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 Gakkan ditato Gakkan ditato Gakkan Pengumuman Gak penting Gakkan